Soraya Rasit, aktris sekaligus pembawa acara usia 23 tahun dikritik netizen lantaran kerap memposting foto mengenakan bikini dan pakaian terbuka sehingga mendapat ajakan nakal di DM dan kolom komentar yang ditanggapi Soraya dengan kayak mampu aja. Timekeeper program uang kaget yang pernah viral karena aksi kocaknya seperti jatuh terjengkang di kasur, menginjak anak kecil, hingga membuat orang tercebur berpesan kepada netizen supaya tidak menilai orang dari penampilannya saja. Wanita yang disebut mirip Alia Rohali ini dikabarkan dekat dengan David Jones Cup, pembawa acara My Trip My Adventure berdarah Pakistan dan berusia 30 tahun karena suka traveling bersama, bersepeda, berolahraga, dan kondangan bersama. Bahkan David memberikan kejutan dinner romantis saat Valentine lalu hingga Soraya mengenakan kalung berinisial day. Benarkah Soraya dan David sedang menjalin hubungan asmara? Dan seberapa sabar Soraya menghadapi komentar pedas netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No. Sekret. Nah sekarang kita sudah sama Soraya yang aduh biasanya kalau di TV mah bajunya kan masih ketutup cuman ketutup ya. Tapi kalau di Instagramnya waw, apalagi kalau lagi liburan ke pantai-pantai ya, penuh dengan angin semilir ya. Coba kita lantai ada, oh bukanya maskeranya coba kita mau lihat benar gak mukanya mirip kayak Alia Rohali. Kalau gak sir, boleh nih? Coba hadirin sekalian ini lah, pacarnya David Jones Cup. Gosip nih, belum apa-apa ada gosip nih. Udah boleh pakai lagi? Coba kita lantai Google me apa sih yang dicari orang tentang Soraya. Soraya Rashid bunyinya yang pertama adalah yang dicari tarif kencangannya. Sejak kamu, aduh kamu kan seksi ya, terus abis gitu pernah ada foto-foto yang aduh apalagi foto di Instagram juga waw gitu ya. Kamu kan katanya, ini ada daeratan foto-fotonya kenapa sampai dia, emang bener katanya di DM kamu suka ada yang nanya, tarif kencang, gitu-gitu. Bener-bener, jadi emang aneh, gak aneh sih. Tuh, lihat burem lagi ya kan, di arahan foto-fotonya nih. Ini pakai baju lah padahal berenang. Burem lagi ya. Terus loh, kenapa sih? Enggak. Pokoknya begitu dari depan, burem aja. Kalau dari belakang masih kita ini deh gak buremin ya kan. Ya kamu kan pakai baju, baju kamu aja kayaknya kurang banget. Iya, tapi kayaknya aku tuh ngerasanya kayak yaudah aku pakai baju tuh di tempat yang sesuai aja gitu. Kayak misalnya di pasar kan, syuting uang kaget, pakai bajunya panjang, biarpun ketat. Iya, iya. Tapi kalau lagi di pantai ya pakai baju pantai gitu. Iya dong, sesuai. Tapi bener gak sih, banyak tuh cowok-cowok yang waaah di DM kamu tuh. Gak usah di DM, di komen aja banyak banget kan. Terus kamu gak apa-apa, maksudnya baca gitu tuh kesel, biasa aja, senang atau apa-apa. Biasa aja, super-super biasa aja. Cuman kalau ada yang bikin emosi ya tinggal delete aja langsung gitu. Kalau yang udah kayak so-so cerama, ya langsung aku delete gitu. Oh yang cerama kamu delete. Kan ada kadang-kadang yang ngomongnya menjurus-menjurus gitu kan. Iya banyak-banyak. Kamu delete juga? Aku diemin aja sih. Kalau itu... Dimin aja kayak banyak. Kalau yang cerama di delete. Kayak bokar dia, Ben. Terus kalau misalnya di DM juga ada kalau soal nanya-nanya harga itu di DM kan. Tentu di DM. Dan biasanya pakai fake account juga. Fake account. Jadi cuman-cuman kayak iseng peleceh doang gitu ya? Iya. Jadi tapi aku benar-benar kayak ya udahlah bodo amat juga. Kayak mampu aja sih lo kalau gue sebutin harga gitu kan. Kayak saking keselnya gitu loh. Emang berapa? Lhaaah! Sari-sari! Sari-sari! Waktu dia gak? Gak buruk. Iya kan suka kesel gitu loh. Bah done Carlos! Bumi钟!